Sampah, kamulah sampahnya, sekelompok senior bahkan tidak bisa mengalahkan kami pendatang baru. Jika kamu bukan sampah, lalu kamu siapa? Orang-orang di pavilion pedang naga membalas. Huff, hentikan omong kosong itu. Di mana Lin Suan, suruh dia keluar dan mati. Mata huatianyi tajam. Saudara Suan sangat sibuk. Bagaimana cacing sepertimu bisa melihatnya? Hao bersaudara mencibir. Dia tidak datang. Huatianyi tertegun, lalu mencibir, benar-benar sampah. Kamu semut, beraninya kamu menjadi begitu sombong ketika bosmu tidak ada di sini. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian. Hari ini, izinkan aku mengajarimu aturannya. Huatianyi mencibir, lalu menyerang dengan telapak tangannya. Bayangan palem yang menakutkan menutupi langit dan menyambar orang-orang di pavilion pedang naga. Auranya sangat menakutkan. Sebelum telapak tangan ringan tiba, angin palem telah mengoyak tanah. Huatianyi adalah yang mulia tingkat kedua, dan kekuatannya sangat kuat. Telapak tangan ini mungkin tak tertandingi di pavilion pedang naga. Haha, mati. Orang-orang dari geng serigala serakah mencibir. Pada saat ini, energi tiba-tiba melonjak dari sisi pavilion pedang naga, dan seekor gajah iblis abadi mengembun, seberat gunung iblis. Hidungnya yang panjang melengkung dan langsung menghancurkan telapak tangannya yang ringan. Apa? Hua Tianyi tercengang. Dia tidak menyangka serangannya akan mudah dipatahkan. Siapa ini? Mungkinkah itu Lin Suan? Matanya suram. Namun, pada saat berikutnya, seorang pemuda raksasa keluar dari kerumunan pavilion pedang naga. Ototnya seperti naga, dipenuhi kekuatan liar. Hehe, kalau kamu ingin menyakiti mereka, kalahkan aku dulu. Dongfang Siong menonjol. Siapa kamu? Hua Tianyi mengerutkan kening. Meski dia tidak mengenali pihak lain, aura liar pada pemuda itu membuatnya gelisah. Aku akan menghadapinya. Kalian lakukan itu. Dia berkata kepada anggota geng Serigala Serakah di belakangnya. Tiba-tiba, banyak sekali sosok yang keluar. Saudaraku, pergi. Di sisi pavilion pedang naga, Wang Li memerintahkan sekelompok orang dan dengan cepat bergerak. Kedua belah pihak akhirnya terlibat dalam pertempuran hebat. Meskipun Lin Suan tidak muncul di medan perang, dia juga tidak menganggur. Menurut informasi yang dia terima, dia sampai di sungai pegunungan. Menurut informasi, Lailang biasanya berkultivasi di sini. Tempat ini dikelilingi oleh pegunungan. Di satu sisi ada tebing tinggi, dan di sisi lain ada air terjun dan bebatuan berterbangan. Vegetasinya subur dan memang cocok untuk bercocok tanam. Lin Suan tiba, melihat sekeliling, dan menyipitkan matanya. Di puncak gunung, dia melihat sesosok tubuh. Dia tinggi dan tegap, berpakaian hitam, dan duduk bersila. Seluruh tubuhnya memancarkan perasaan suram dan dingin. Di puncak gunung, sosok itu sepertinya merasakan seseorang dan tiba-tiba membuka matanya. Itu seperti tombak dewa yang menembus kehampaan, sangat tajam. Mereka yang mengganggu kultivasi saya, mati. Suaranya dingin dan tanpa emosi. Ledakan. Sinar cahaya yang mengejutkan melesat ke arah Lin Suan seperti pelangi ilahi dari luar langit. Serangan ini sangat dahsyat. Bahkan yang mulia tingkat kedua mungkin tidak mampu menahannya. Suara mendesing. Lin Suan menggunakan teknik gerakan kelas bumi, dan seperti hantu, dia menghindari serangan itu dalam sekejap mata sebelum muncul kembali di tempat aslinya. Kecepatannya sangat cepat. Bagi orang luar, sepertinya dia tidak bergerak sama sekali. Namun, di bawah kakinya ada jurang yang mengerikan tanpa dasar yang terlihat. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya serangan itu. Kamu adalah Lailang. Lin Suan bertanya dengan suara rendah. Hem, Anda menghindarinya. Sosok itu mengerutkan kening dan terkejut. Dia bisa merasakan bahwa pemuda di bawahnya hanya memiliki aura yang mulia tingkat pertama. Dia bisa membunuh orang seperti itu dengan satu tangan. Namun, pemuda itu berhasil menghindari serangannya. Benar, saya Lailang. Kata sosok itu. Siapa kamu? Kenapa kamu mencariku? Anak muda, jika kamu tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan, aku akan membunuhmu. Kamu ingin jawaban? Sederhana saja, kata Lin Suan sambil tersenyum. Kamu sudah cukup lama berada di Dewan Kehormatan Mistik. Mengapa kamu tidak bertukar tempat denganku? Dewan Kehormatan Mistik, Anda ingin menantang saya? Lailang tertawa meremehkan ketika mendengar ini. Anak muda, tahukah kamu berapa banyak orang yang menantangku setiap hari? Tahukah Anda berapa banyak yang mulia tingkat kedua di antara mereka? Namun, mereka semua gagal, dan semuanya berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Sedangkan bagimu, aku tidak tertarik pada yang mulia tingkat pertama. Berlutut dan minta maaf. Patahkan salah satu lenganmu dan aku bisa menyelamatkan nyawamu. Kamu terlalu percaya diri. Hanya karena orang lain tidak bisa, bukan berarti saya tidak bisa. Ingat, namaku Lin Suan. Setelah dia selesai berbicara, Lin Suan berubah menjadi seberkas cahaya dan berlari keluar sebelum Lailang bisa bereaksi. Huff, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Lailang berkata dengan nada meremehkan. Kelima jarinya berubah menjadi cakar dan meraih Lin Suan. Kelima jarinya setebal gunung dan lima kepala serigala ganas muncul di ujung jarinya. Mereka meraung dan menggigit Lin Suan. Dalam sekejap, Lin Suan diselimuti. Tinju pembuka langit. Lin Suan seperti dewa perang. Dia ganas saat dia melontarkan pukulan dan menyerang ke atas. Pukulan ini memiliki kekuatan untuk membelah langit. Itu sangat kuat dan kekuatan yang melonjak seperti gelombang. Sungguh menakjubkan. Ledakan. 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 Saat keduanya bertabrakan, rasanya seperti genderang petir. Gelombang suara yang menakutkan sangat besar dan dahsyat, menghancurkan semua gunung di dekatnya. Tanah retak seolah-olah telah dipotong oleh pisau dan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Itu sangat menakutkan. Serangan dari mereka berdua sangat mengerikan. Telapak tangan besar itu didorong ke belakang, menciptakan hembusan angin kencang. Lin Suan juga mundur beberapa langkah. Dia terkejut. Tidak heran Lailang adalah seorang ahli di papan peringkat mistik yang terhormat. Dia memang kuat. Yang mulia tingkat kedua biasa tidak akan mampu menerima pukulannya. Namun, itu hanya mendorong Lailang mundur dan tidak menyebabkan kerusakan berarti. Tampaknya Lailang memang kuat. Lailang bahkan lebih terkejut lagi. Dia mengira serangannya pasti akan merenggut nyawa Lailang. Namun, bukan saja dia tidak berhasil, tetapi dia juga terdorong mundur. Kita harus tahu bahwa Lailang hanyalah yang terhormat tingkat pertama. Kultifasinya satu tingkat lebih rendah darinya. Namun, kekuatan Lailang tidak kalah dengan miliknya. Nak, kamu membuatku serius. Lailang berkata dengan dingin. Selanjutnya, kamu akan tahu apa itu keputus asaan. Astaga! Tubuhnya bergoyang dan dia dengan cepat menyerbu. Sepuluh ribu serigala berlari. Diiringi raungan yang sangat keras, kispiritual di area tersebut melonjak bagaikan air pasang. Kispiritual yang tak terhitung jumlahnya memadat dan membentuk puluhan ribu serigala iblis yang menari-nari di udara. Serigala iblis ini menutupi langit dan bumi. Mereka membawa sejumlah besar energi saat mereka bergegas menuju Lin Suan. Pada saat yang sama, Lailang melambaikan tangannya lagi dan meraih gunung terdekat dan melemparkannya ke Lin Suan. Lin Suan menggunakan tinju pembuka surga. Dia seperti binatang buah spurba, mengamuk dan memenuhi langit dengan peluang untuk menyerang. Dia melontarkan pukulan dan meninju gunung besar itu. Jika hanya itu yang kamu punya, maka itu terlalu mengecewakan. Lin Suan berteriak dengan dingin dan mengeluarkan badai petir. Huff, hari ini, aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku yang sebenarnya. Lailang juga marah. Ia menyadari bahwa lawan ini sangat sulit untuk dihadapi, sehingga ia memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga. Tinju Dewa Serigala Lampu merah melonjak dan gelombang panas menyembur keluar. Api yang mengerikan muncul di tinjunya dan membentuk kepala serigala yang menyala-nyala. Lailang mencibir dan melontarkan pukulan. Suara mendesing. Lautan api melonjak ke langit seperti serigala yang menyala-nyala, membakar hutan di sekitarnya menjadi abu. Air terjun di kejauhan juga menguap dan mengeluarkan kabut. Pukulan ini sangat menakutkan, seolah bisa membakar segalanya. 772 Energi berbasis api yang kuat memenuhi sekeliling, membawa serta aroma barbecue yang kental. Seperti binatang buas yang berapi api, ia menerkam ke arah Lin Suan. Berbasis api. Lin Suan menyeringai. Dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya dan menggunakan vermilion berseal. Berdengung. Seekor burung vermilion yang bermandikan api ilahi keluar. Mengaum. Dua binatang dewa berbasis api bentrok di langit. Pemandangan yang mengerikan. Cahaya api yang tak berujung, seperti cahaya ilahi matahari, menelan langit dengan sekuat tenaga. Wajah Fierswolf menjadi gelap. Dia mendengus dan meninju lagi. Serigala demam petir. Kali ini, serigala ilahi yang bermandikan petir. Dengan cepat menyapu langit. Energi petir yang kuat menembus langit dan bumi, mencapai awan seolah-olah dewa petir telah turun. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan menghantam terus-menerus, menembus tanah dan menciptakan lubang yang dalam dan hangus. Serigala ilahi petir melolong dan bergegas menuju vermilion ber. Lin Suan meraung dan menggunakan bentuk kedua dari vermilion berseal lagi. Energi dahsyat tiba-tiba meledak. Serangan ini datang dari patung batu raja. Itu sangat kuat dan langsung menghancurkan dua hantu serigala ilahi. Petirmu tidak cukup kuat. Lin Suan berkata sambil tersenyum. Kamu mendekati kematian. Wajah Fierswolf menjadi gelap dan dia hampir muntah darah. Kedua pukulan tadi sangat menakutkan. Yang mulia tingkat kedua tidak dapat menahan mereka. Selain mereka yang berada di Dewan Kehormatan Mistik, tidak ada yang bisa melawan mereka. Namun, seorang bocah nakal di lapisan surgawi pertama mampu menahannya dan bahkan menghancurkan serangannya. Serigala ganas sangat marah. Dia tidak lagi menahan diri. Dia ingin membunuh bocah nakal di depannya. Petir dan api melonjak di tinjunya. Kedua energi kekerasan itu melonjak dan memancarkan aura yang membuat jantung seseorang berdebar-debar. Saat dia meninju, banyak lampu menyala. Seolah-olah sebuah meteorit jatuh, membawa api yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah kesengsaraan petir telah turun. Dalam sekejap, seluruh pegunungan tertutupi. Itu adalah pemandangan mengerikan yang bisa menghancurkan dunia. Lin Suan mendengus. Dia mengeluarkan wind shadow sword dan dengan cepat menebasnya beberapa kali. Cahaya pedang yang menyala-nyala, seperti sungai api yang panjang, menebas ke depan dengan anggun. Pedang berikutnya terjalin dengan kilat emas. Busur listrik emas menari dan membentuk naga petir yang meraung. Pedang Ki melonjak dan menyapu ke segala arah. Itu bertabrakan dengan bayangan serigala ilahi dan mengeluarkan suara yang mengejutkan. Seperti gemurubel atau genderang, kedua serigala dewa itu meraung sedih. Segera setelah itu, mereka terbagi menjadi dua bagian. Apa? Fierswolf akhirnya mengerutkan kening. Wajahnya suram dan mengerikan. Dia menyadari bahwa apapun gerakan yang dia gunakan, lawannya akan selalu mampu menerobosnya. Sial, dari mana asal anak ini? Mata Fierswolf menjadi gelap saat dia dengan dingin mendengus. Aku tidak percaya kamu bisa memecahkan ini. Transformasi guntur api. Dia mengepalkan tangannya dan meninju ke depan, membentuk serigala iblis setinggi seratus kaki. Separuh dari nyala api meluap ke langit, sementara separuh lainnya melonjak karena kilat. Sungguh sangat mencengangkan. Huff, perpaduan petir dan api. Anda masih jauh dari itu. Sudut mulut Lin Suan melengkung dengan jijik. Dia mengeluarkan pedang panjangnya, dan di ujung pedangnya, kedua elemen itu dengan cepat menyatu, membentuk pedang ki yang mempesona. Angin guntur potong. Dengan tebasan pedangnya, angin dan awan kehilangan warnanya. Engah. Kemanapun cahaya pedang lewat, kekosongan itu terpotong. Serigala iblis sepanjang 300 meter yang terbang di udara tiba-tiba terbelah menjadi dua. Apa? Tidak mungkin. Pupil Fierswolf menyusut saat jantungnya berdebar kencang. Kekuatan lawannya telah melampaui ekspektasinya. Dia bahkan bisa menembus kombinasi kedua elemennya. Selain itu, dari kelihatannya, Lin Suan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Huff, aku akui kamu memang melebihi ekspektasiku. Namun, kamu terlalu naif jika berpikir kamu bisa menang melawanku seperti ini. Serigala ganas mendengus. Memasuki daftar penguasa mistik bukan hanya simbol ketenaran, tapi juga banyak manfaat besar. Karena itu, dia tidak mau mundur. Dengan jentikan jarinya, tombak panjang melompat keluar dan dipegang di tangannya. Ujung tombaknya menari-nari, dan bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip, menutupi seluruh ruangan. Itu adalah artefak spiritual kelas atas, 100 tombak lava. Dengan tombak di tangannya, aura Fierswolf meningkat pesat, dan matanya menjadi lebih tajam. Nak, mati. Dengan artefak spiritual kelas atas, kekuatan serangannya akan meningkat tiga kali lipat, dan dia pasti akan mampu menghancurkan lawannya. Tombak panjang itu menyapu dan menusuk langsung ke arah Lin Suan. Kekuatannya menjadi semakin kuat, dan satu serangan tombak bisa menghancurkan supremasi tingkat kedua. Artefak spiritual kelas atas, Lin Suan menyipitkan matanya. Dia kemudian menyingkirkan Wind Shadow Sword dan mengepalkan tinjunya. Aura merah darah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan membentuk pedang pembunuh. Membunuh. Dengan suara gemuruh, niat membunuh yang mengerikan melonjak seperti gelombang, mewarnai seluruh langit menjadi merah. Niat membunuh yang kuat, Serigala Ganas mengerutkan kening. Dia belum pernah melihat aura berdarah seperti itu sebelumnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Tabrakan hebat terjadi di udara. Tombak panjang dan pedang iblis berbenturan, mengeluarkan lolongan iblis yang menusuk telinga. Setiap tabrakan menyebabkan udara bergetar. Semakin Fierswolf bertarung, dia menjadi semakin terkejut. Dia tidak percaya bahwa supremasi tingkat pertama bisa memiliki kekuatan serangan sekuat itu. Terutama saat dia mengeluarkan artefak spiritual kelas atas. Bahkan itu bukan masalah bagi Lin Suan. Dia tidak tahu bahwa jiwa pedang naga besar Lin Suan adalah seni suci ofensif, dan kekuatan serangannya adalah nomor satu. Dibandingkan dengan itu, artefak itu terlalu lemah. Manusia dan tombak menjadi satu. Fierswolf tidak mau menyerah, dan dia dengan cepat menggunakan jurus pamungkasnya. Cahaya muncul dari tubuhnya, dan bayangan serigala iblis muncul di belakangnya. Itu adalah jiwa bela diri miliknya. Dia memutuskan untuk menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi musuh misterius di depannya ini. Setelah menggunakan jiwa bela diri, kekuatan Fierswolf menjadi lebih mengerikan. Dia memegang tombak panjang di tangannya dan bergegas mendekat. Sebuah cahaya melintas di udara, dan dengan gelombang api dan kilat, dia tiba di depan Lin Suan dalam sekejap. Mati. Cahaya tombak melintas dan menusuk ke arah kepala Lin Suan. Huff. Lin Suan mendengus dingin, dan niat membunuh berwarna merah darah mengembun di tubuhnya, membentuk tangan besar dan meraihnya. Berdengung. Kemudian, dia mengayunkan pedang pembunuh berwarna merah darah dan menyapukannya. Engah. Darah berceceran. Pertahanan Fierswolf terpotong, dan cahaya di tubuhnya meredup. Tanda pedang yang menakutkan muncul di perutnya, hampir membelahnya menjadi dua. Berhenti. Saya akui kekalahan. Wajah Fierswolf menjadi pucat, dan dia berteriak ngeri. Dia tidak berani melawan lagi. Pedang ini hampir merenggut nyawanya. Jika dia melanjutkan, dia akan terluka parah meski dia tidak mati. Bagi orang-orang seperti Fierswolf, mereka pasti telah menyinggung banyak orang. Dalam keadaan normal, itu akan baik-baik saja, tetapi jika mereka terluka parah, musuh-musuh itu pasti akan datang untuk membalas dendam. Dia tidak ingin mati, dan dia tidak ingin ditemukan oleh musuh-musuhnya, jadi dia hanya bisa mengaku kalah. Lin Suan tidak terus bertarung. Jika dia terus bertarung, dia hanya akan memukulinya, dan dia tidak bisa membunuhnya. Itu tidak ada artinya. Apalagi dia sudah mencapai tujuannya, jadi dia berhenti. Saya mengaku kalah. Anda menang. Ini adalah cermin mistik tertinggi. Fierswolf dengan cepat menghentikan lukanya, dan kemudian melepaskan cincin logam emas muda dari lengannya. Cincin logam itu memancarkan cahaya redup, dan tulisan, Mystic Supreme Mirror, 75, terukir di atasnya. Apakah aku hanya perlu membawanya? Lin Suan bertanya. Ya, serigala ganas mengangguk. Wajahnya sangat pucat. Pedang Ki Lin Suan mengandung niat membunuh yang kuat, dan ada juga aura ganas jiwa pedang naga besar, yang sangat sulit untuk dihilangkan. Hal ini membuatnya sangat menderita. Lin Suan mengambil Mystic Supreme Mirror dan meletakkannya di lengannya. Tiba-tiba, cermin mistik tertinggi menyala dan menghilang. 773. Lin Suan meletakkan cermin tertinggi mistik di lengannya dan cermin itu menghilang. Di saat yang sama, nama pada tablet batu hitam besar di Universitas Senmu berubah lagi. Di tempat ke-75, Fierswolf yang asli telah menjadi Lin Suan. Apa, Lin Suan? Ini Lin Suan, mahasiswa baru lainnya. Semua orang di kampus terkejut. Mereka tidak mengharapkan mahasiswa baru lainnya untuk memasuki papan peringkat tertinggi mistik dalam waktu sesingkat itu. Lin Suan benar-benar menakutkan. Saya tidak menyangka dia akan naik papan peringkat begitu cepat setelah Murong King Cheng. Ya, dan peringkatnya bahkan lebih tinggi dari peringkat Murong King Cheng. Orang ini tidak akan menjadi orang besar di masa depan, kan? Semua orang membicarakannya dengan rasa iri. Mereka yang akrab dengan Lin Suan memiliki ekspresi berbeda. Murong King Cheng mendengus. Saya tidak menyangka orang ini akan masuk papan peringkat begitu cepat. Tidak, saya akan menantangnya lagi. Siaoli melihat ke papan peringkat tertinggi mistik dan matanya berbinar. Dia memutuskan untuk masuk ke papan peringkat tertinggi mistik juga. Wajah Sen Yaotian muram. Dia belum memiliki kemampuan untuk masuk ke papan peringkat tertinggi mistik. Orang sialan itu. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Sen Yaotian mengertakan gigi. Pada saat yang sama, dia merasa tidak berdaya. Kesenjangan antara dia dan Lin Suan semakin besar. Tidak lama kemudian dia benar-benar tertinggal dalam debu. Di asosiasi Daoling, wajah Yan King yang menjadi gelap ketika mendengar berita itu. Fierce Wolf tidak berguna. Dia benar-benar kalah dari mahasiswa baru. Sungguh tidak berguna. Lin Suan, kan? Karena Anda berada di papan peringkat tertinggi mistik. Jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Lalu, dia tertawa dingin. Betapa bodohnya. Saya tidak bisa melakukan apapun jika Anda tidak berada di papan peringkat. Sekarang, saya akan memberitahu Anda perbedaan di antara kami. Di masa lalu, meskipun dia membenci Lin Suan, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena statusnya. Kalau tidak, pakar papan peringkat tertinggi mistik yang menindas mahasiswa baru akan dibenci oleh semua orang. Dia tidak mampu kehilangan muka. Namun, segalanya berbeda sekarang. Meskipun Lin Suan adalah mahasiswa baru, dia berada di papan peringkat tertinggi mistik. Keduanya memiliki status yang sama. Yan King Yang bisa menyerangnya tanpa ragu-ragu. Oleh karena itu, Yan King Yang memutuskan untuk membunuh Lin Suan. Apalagi dia ingin menginjaknya di depan semua orang. Di sisi lain, Lin Suan merasakan energi misterius datang dari mistik Supreme Mirror dan terkejut. Aku tidak menyangka cermin tertinggi mistik ini akan menjadi sebuah harta karun. Itu berkomunikasi dengan tablet batu hitam yang bertuliskan peringkat penguasa misterius di atasnya. Ia mampu memberikan key spiritual, yang setara dengan formasi skala kecil. Itu setara dengan memiliki arai pengumpulan spiritual-spiritual. Tidak mengherankan jika semua orang bersedia untuk terdaftar di papan peringkat tertinggi mistik. Bahkan cermin mistik tertinggi yang kecil pun memiliki efek seperti itu. Dia bertanya-tanya manfaat khusus apalagi yang akan dia dapatkan di masa depan. Sangat Lin Suan sangat menantikannya. Kemudian, dia melihat ke arah Ardenwolf dan tersenyum. Melihat senyum Lin Suan, tubuh krek bergetar. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Apalagi yang kamu inginkan? Kamu seharusnya tahu tentang geng serigala yang gagah dan pavilion pedang naga, kan? Pavilion pedang naga, Suan Lang mengerutkan kening. Dia pernah mendengar Huatianyi menyebutkannya sebelumnya, tapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Meskipun dia adalah bos dari geng serigala yang gagah, Huatianyilah yang melakukan pekerjaan sebenarnya. Dia hanya tahu bahwa pavilion pedang naga adalah kekuatan baru. Karena mereka berani memprovokasi geng serigala yang gagah, dia telah mengirim Huatianyi untuk memberi mereka pelajaran. Saya sudah mendengar sedikit tentang hal itu, tapi saya serahkan pada Huatianyi, kata Suan Lang. Baiklah, izinkan saya mengingatkan Anda. Saya adalah bos pavilion pedang naga, kata Lin Suan sambil tersenyum. Apa, pavilion pedang naga adalah milikmu? Seru Suan Lang. Lalu, wajahnya berubah jelek. Tidak heran Lin Suan datang mencarinya untuk tantangan pertama. Itu karena hal ini. Geng serigala gagahmu masih bertarung dengan pavilion pedang naga. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Aku tahu. Suan Lang mengertakkan gigi. Dia sangat cemberut, tetapi ketika dia memikirkan metode Lin Suan dan rasa sakit di perutnya, dia kehilangan kesabaran. Di dunia ini, yang kuat selalu dihormati. Itu bagus. Ikutlah denganku, kata Lin Suan dengan suara yang dalam. Kemudian, dia menghentakkan kakinya dan bergegas ke langit. Suan Lang menarik nafas dalam-dalam dan mengikuti di belakang hutan merah. Orang-orang dari geng serigala yang gagah dan orang-orang di pavilion pedang naga terkunci dalam pertempuran sengit. Di kejauhan, Hua Tianyi dan Dong Fang Xiong juga berimbang. Dong Fang Xiong tersenyum konyol. Dia sangat senang bisa bertarung sepuasnya dengan yang kuat. Namun, Hua Tianyi tidak berpikir demikian. Dia sangat cemberut di dalam hatinya. Sebelumnya, dia diperankan oleh Lin Suan, jadi perutnya penuh amarah. Dia ingin membalasnya kali ini. Namun, dia tidak menyangka Lin Suan tidak datang sama sekali. Sebaliknya, ada pendatang baru lain yang setara dengannya. Sungguh menyedihkan. Sungguh memalukan. Hua Tianyi hampir menjadi gila. Matilah, bocah. Dia berteriak dengan marah. Aura di tubuhnya melonjak, membentuk raksasa biru. Cahaya mengalir di atasnya, memancarkan aura yang menakutkan. Ledakan. Begitu raksasa biru itu muncul, tanah bergetar. Dia seperti binatang buas purba, mengamuk ke segala arah. Uff. Dia melayangkan pukulan, dan energi yang kuat meledak dengan keras ke arah Dongfang Siong. Haha, aku juga bisa melakukannya. Timur Siong tertawa. Kemudian, dengan teriakan pelan, dia tiba-tiba naik ke udara, membentuk raksasa perunggu. Dia memiliki tubuh yang tinggi, otot yang kuat, dan penuh dengan kekuatan liar. Dia seperti raksasa primitif, mengaum ke langit. Ledakan. Kedua raksasa itu bertarung, dan kekuatan penghancurnya sangat mengejutkan. Segera, area dalam jarak seribu meter hancur tak bisa dikenali lagi. Saat pertempuran akan segera berakhir, dua sinar cahaya tiba-tiba muncul di langit. Presiden, itu Presiden. Bos ada di sini. Ketika orang-orang dari geng Serigala yang gagah menyadari bahwa sosok itu adalah bos mereka, Suan Lang, mereka langsung bersorak gembira. Bos mereka adalah seorang elit di papan peringkat penguasa mistik. Dia sangat kuat dan bisa mengalahkan semua orang dari pavilion pedang naga dengan satu tangan. Haha, bos kami ada di sini. Kalian bisa menunggu kematianmu. Teruslah sombong dan aku akan membunuhmu nanti. Orang-orang dari geng Serigala yang gagah mulai berteriak. Setelah bertarung begitu lama, mereka masih tidak bisa menghancurkan pavilion pedang naga. Mereka sangat cemberut. Sekarang, mereka akhirnya bisa menindas orang lain. Hua Tianyi juga tertawa terbahak-bahak. Raksasa biru itu mekar dengan cahaya. Seperti kita, hanya ada satu hasil. Namun, di luar dugaan mereka, Suan Lang tiba-tiba meraung. Kalian semua, berhenti. Mendengar ini, orang-orang dari geng Serigala yang gagah berhenti dan mundur ke samping. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Hua Tianyi juga menghentikan dan mundurnya raksasa biru itu untuk bertemu dengan yang lain. Orang-orang di pavilion pedang naga berkumpul dengan ekspresi serius. Bos pihak lain ada di sini. Bagi mereka, ini bukanlah kabar baik. Semua orang berhenti dan mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Eh, itu. Saudara Suan. Orang-orang di pavilion pedang naga menyadari bahwa ada sosok lain di belakang Suan Lang. Itu adalah Lin Suan. Saudara Suan juga ada di sini. Tapi kenapa dia bersama Suan Lang? Orang-orang dari geng Serigala yang gagah juga memperhatikan hal ini dan langsung tertawa terbahak-bahak. Haha, kakak Suan yang mana? Kakakmu Suan sudah menjadi bawahan bos kita. Iya, apakah kamu tidak melihatnya mengikuti di belakang bos kita? Haha, pavilion pedang naga juga akan menjadi bawahan geng Serigala yang gagah di masa depan. Orang-orang dari geng Serigala yang gagah berteriak, sangat arogan. 774. Melihat kedatangan Serigala ganas, orang-orang dari geng Serigala Serakah mulai bersikap arogan lagi. Orang-orang dari pavilion pedang naga sangat marah. Mereka tidak percaya bahwa Lin Suan akan kalah. Omong kosong, Anda adalah antek, seluruh keluarga Anda adalah antek. Bahkan jika pavilion pedang naga kita mati dalam pertempuran, kita tidak akan menyerah. Kamu masih berani keras kepala. Hua Tianyi mencibir dan menamparnya. Sesaat kemudian, dia terlempar dan jatuh ke dalam hutan. Semua orang tercengang, karena yang menyerang tak lain adalah bos dari geng Serigala Serakah, Fierswolf. Terutama orang-orang dari geng Serigala Serakah. Mereka sangat ketakutan hingga tidak percaya dengan apa yang terjadi di depan mereka. Hua Tianyi juga bangkit dan bertanya dengan wajah penuh keterkejutan, bos. Diam, aku tidak punya adik tak berguna sepertimu. Serigala ganas berteriak dengan marah, hal yang tidak berguna, menyebabkan masalah bagiku sepanjang hari. Cepat dan minta maaf kepada saudara Suan dan pavilion pedang naga. Minta maaf, minta maaf. Kali ini, giliran pavilion pedang naga yang tercengang. Situasi ini agak aneh. Mungkinkah, semua orang memandang Lin Suan, hanya untuk melihat Lin Suan menatap mereka dengan senyuman di wajahnya. Bos, apakah kamu tersihir? Hua Tianyi juga tercengang. Bagaimana dia bisa meminta maaf kepada pihak lain? Omong kosong sekali. Apakah kamu bosnya atau aku bosnya? Serigala ganas itu berteriak dengan marah. Cepat minta maaf. Dan kalian semua, minta maaf. Orang-orang dari geng Serigala Serakah semuanya tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan hari seperti itu akan tiba. Namun, menghadapi Fierswolf yang geram, mereka tidak berani memberontak, terutama Hua Tianyi. Saat dia melihat darah di pakaian Fierswolf, kelopak matanya langsung bergerak-gerak. Mungkinkah? Dia tidak berani berpikir lebih jauh dan segera meminta maaf. Saudara Suan, kali ini salahku. Aku minta maaf padamu. Tertegun, semua orang tercengang. Orang-orang dari geng Serigala Serakah dan pavilion pedang naga semuanya tercengang. Dengan sangat cepat, orang-orang dari geng Serigala Serakah bereaksi dan meminta maaf satu demi satu dengan sikap yang sangat rendah hati. Jantung Wang Li, Dong Fang Siong, dan yang lainnya berdebar kencang. Kebahagiaan ini datang terlalu tiba-tiba. Saudara Suan, apakah kamu puas? Serigala Fiers berbalik dan bertanya. Saudara Suan, orang-orang dari geng Serigala Serakah akan menjadi gila. Bos mereka memanggil murid baru, Saudara Suan. Selain itu, dia terlihat sangat rendah hati, seolah-olah Li Suan adalah bos dari geng Serigala Serakah. Mimpi? Aku pasti sedang bermimpi. Banyak orang dari geng Serigala Serakah menamparkan wajahnya sendiri, mencoba membangunkan dirinya. Mereka tidak dapat menerima pemandangan seperti itu. Orang-orang di pavilion pedang naga sama-sama terkejut, hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang tiada taraf. Lihat? Itu saudara Suan mereka. Bahkan bos dari geng Serigala Serakah menundukkan kepalanya di depannya. Tidak buruk, Li Suan sedikit mengangguk. Ingat, jangan biarkan aku melihatmu berbuat jahat lagi. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Ya, ya. Fierswolf dengan cepat mengangguk. Dia tidak terlihat seperti bos dari geng Serigala Serakah, tetapi lebih seperti Antek Li Suan. Anggota geng Serigala Serakah sangat cemberut, tetapi pada saat yang sama, mereka bahkan lebih ketakutan. Metode apa yang digunakan Li Suan untuk membuat bos mereka begitu rendah hati dan patuh? Li Suan melambaikan tangannya dan memimpin anggota pavilion pedang naga pergi. Setelah mereka pergi, anggota geng Serigala Serakah mulai panik. Bos, kenapa? Mengapa Anda meminta maaf? Itu benar, alangkah baiknya jika kita membunuh mereka. Sekelompok orang bingung. Diam, Serigala ganas meraung dengan marah. Tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan, membuat semua orang ketakutan hingga mereka tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Hua Tianyi mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah, Bos, apa yang terjadi? Apakah kamu terluka? Terluka, para anggota geng Serigala Serakah terkejut dan langsung menjadi gugup. Bos mereka adalah seorang ahli di papan peringkat penguasa misterius. Dia kuat, siapa yang bisa melukainya? Mungkinkah dia adalah pakar lain di papan peringkat penguasa misterius? Kali ini kita kalah. Wajah Fierswolf muram. Anak itu terlalu aneh. Aku ceroboh dan kalah darinya. Apa? Semua orang tercengang, seolah-olah mereka tersambar petir. Mereka tidak dapat berbicara dalam waktu lama. Bos mereka benar-benar kalah. Dan dia kalah dari mahasiswa baru. Memikirkan hal ini, hati semua orang bergetar. Mereka merasakan ketakutan yang besar terhadap linsuan. Dengarkan, kamu tidak diperbolehkan memprovokasi orang-orang di pavilion pedang naga di masa depan. Kata Serigala ganas dengan suara yang dalam. Para anggota geng Serigala Serakah terdiam. Bahkan tanpa kata-kata Fierswolf, mereka tidak berani. Bahkan bos mereka pun kalah. Mereka tidak ingin mati. Di sisi lain, ketika orang-orang di pavilion pedang naga mengetahui hal ini, mereka semua merayakannya. Linsuan telah menjadi kepala papan peringkat penguasa misterius, meningkatkan status pavilion pedang naga sekali lagi. Menurutku, sebagai bos dari geng Serigala Serakah, mengapa Fierswolf bertingkah seperti cucu ketika dia melihat kakasuan? Orang-orang itu meminta pemukulan. Mereka hanya sekumpulan sampah. Orang-orang di pavilion pedang naga bersikap menghina. Ketika Linsuan kembali ke Universitas Senmu, seluruh area mahasiswa baru menjadi gempar. Para anggota pavilion pedang naga yang tetap tinggal semuanya bersemangat. Seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam, mereka dengan cepat terbang ke langit. Mahasiswa baru lainnya juga memandang ke langit dengan iri. Banyak orang memutuskan untuk bergabung dengan Dragon Swat Pavilion. Kakak Suan Perkasa. Semua orang mengangkat tangan dan berteriak kegirangan. Linsuan menatap nama yang tertulis di Monumen Batu setinggi 10.000 meter saat hatinya dipenuhi dengan sentimen yang tinggi. Akhirnya, dia telah mengambil langkah paling penting di Akademi Bela Diri Abadi. Tentu saja, di dalam hatinya, ini hanyalah permulaan. Tujuannya adalah nama yang ditulis dengan warna ungu dan emas di bagian atas loh batu. Dugu Aotian. Dia juga orang pertama di papan peringkat penguasa misterius. Berita tentang Linsuan menjadi ahli papan peringkat penguasa misterius menyebar, dan pavilion pedang naga menyambut gelombang lamaran. Banyak mahasiswa baru yang datang untuk mendaftar, bahkan ada pula mahasiswa senior yang datang. Tidak ada jalan lain. Linsuan sangat kuat dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Dia telah menjadi ahli papan peringkat berdaulat misterius segera setelah dia masuk perguruan tinggi. Apa yang akan terjadi di masa depan? Mereka harus bergabung sekarang, atau mereka akan menyesalinya di kemudian hari. Dengan sangat cepat, pavilion pedang naga menjadi komunitas terbesar di antara mahasiswa baru. Jumlah anggotanya mencapai 500. Bahkan di antara siswa yang lebih tua, itu bukanlah kekuatan yang lemah. Tentu saja, beberapa orang senang, sementara yang lain tidak bahagia. Yan Qingyang adalah salah satu dari orang-orang yang tidak bahagia. Dia tidak hanya tidak bahagia, dia juga sangat marah. Ayo pergi, ayo kita temui Linsuan itu. Dia meraung dengan marah dan berangkat bersama orang-orang dari Asosiasi Roh Dao. Bergegas dengan marah menuju area mahasiswa baru. Saat ini, area mahasiswa baru sedang bergembira. Orang-orang di pavilion pedang naga telah mengadakan perjamuan besar, dan semua orang merayakannya bersama. Selain banyak orang yang bergabung, beberapa komunitas lain datang untuk memberi selamat dan mencoba membangun hubungan. Bagaimanapun, perairan Akademi Bela Diri Abadi sangat dalam. Akan lebih baik jika memiliki sekutu kuat lainnya. Bam! Saat semua orang sedang merayakannya, kekuatan yang kuat tiba-tiba datang dan menendang beberapa meja di pinggiran. Angin kencang menyapu, dan aura kuat menyebar ke seluruh area mahasiswa baru. Siapa ini? Tiba-tiba, orang-orang di pavilion pedang naga terkejut dan melihat ke depan dengan kaget. Ada lusinan sosok berdiri di sana seperti dewa dan setan. Terutama orang yang berada di tengah. Vitalitasnya seperti laut, dan dia sangat kuat. Masyarakat roh Dao. Semua orang tersentak, dan ekspresi mereka sangat serius. Benar, kelompok orang itu berasal dari Dao Spirit Society. Yang King Yang melihat Murong King Cheng berdiri di samping Lin Suan dan merasakan gelombang kemarahan. Lin Suan, kemari dan mati. Suaranya yang menakutkan bagaikan guntur, menyebar ke segala arah. 775. Suara menakutkan terdengar dan menyebar ke segala arah. Semua orang terkejut. Untuk menimbulkan masalah saat ini, mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada Lin Suan. Selain itu, mereka memilih waktu ketika Lin Suan baru saja memasuki papan peringkat penguasa misterius. Mereka mungkin ingin memberikan pukulan berat pada Lin Suan. Suara ini menimbulkan kegemparan dan banyak orang berlarian untuk menonton. Itu sebenarnya orang-orang dari asosiasi Dao Ling. Mereka jauh lebih kuat dari Tan Lang. Lin Suan ini terlalu sial. Dia baru saja mengalahkan Tan Lang dan asosiasi Dao Ling yang lebih kuat datang. Apa yang kamu tahu? Yan Qingyang sedang mengejar Murong King Cheng. Tapi lihat di mana Murong King Cheng sekarang. Dia di samping Lin Suan. Jika asosiasi Dao Ling tidak mengalahkannya, siapa yang akan mereka kalahkan? Banyak orang berdiskusi. Tentu saja ada juga yang mencibir dan menonton. Lagipula, tidak semua orang ingin pavilion pedang naga menjadi lebih kuat. Mendengar suara Yan Qingyang, orang-orang dari pavilion pedang naga sangat marah. Beraninya dia menghina saudara Suan mereka. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, hal itu tidak diperbolehkan. Namun, Lin Suan melambaikan tangannya dan menghentikan orang-orang dari pavilion pedang naga. Mereka tidak ingin orang lain dirugikan dan dirugikan. Semuanya mundur. Aku di sini. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Saudara Suan, para murid pavilion pedang naga mengepalkan tangan mereka. Murong King Cheng juga mengingatkannya dengan lembut, hati-hati. Orang-orang itu tidak sederhana, terutama Yan Qingyang. Dia sangat kuat. Aku minta maaf telah melibatkanmu kali ini. Murong King Cheng tidak bodoh. Dia secara alami tahu alasan mengapa pihak lain mencari masalah. Apa yang kamu bicarakan? Lin Suan diam-diam mencubit tangan putih lili milik murong King Cheng dan menggelengkan kepalanya sedikit. Tindakan ini dilihat oleh Yan Qingyang dan paru-parunya hampir meledak. Kecemburuan? Kecemburuan gila. Matanya merah seolah bisa menyemburkan api. Dia memutuskan bahwa dia harus melumpuhkan pihak lain hari ini. Sepertinya aku sudah memperingatkanmu untuk menjauh darinya. Yan Qingyang berkata dengan marah. Suara ini mengandung aura pembunuh yang mengerikan. Cuacanya sangat dingin dan banyak prajurit sedikit gemetar. Di sisi lain, Lin Suan menyipitkan matanya dan perlahan berjalan. Sepertinya aku sudah memperingatkanmu untuk tidak menyentuh orang-orang di pavilion pedang naga. Apakah kamu tuli atau tidak punya telinga? Menghadapi Yan Qingyang yang kuat, Lin Suan tidak memiliki sedikitpun rasa takut. Beraninya kamu berbicara seperti itu kepada Tuan Muda Yang. Apakah kamu lelah hidup? Cepat tampar dia. Di sisi lain, seseorang dari asosiasi Dao Spirit berteriak dengan dingin. Efcek, kamu pasti bosan hidup. Kalianlah yang punya nyali untuk berbicara seperti itu dengan saudara Suan di keluarga kami. Kemarilah, aku akan memotongmu sampai mati. Orang-orang di pavilion pedang naga berteriak dengan marah, ekspresi mereka gelisah. Pada saat itu, tatapan lebih dari 500 orang bagaikan serigala. Mereka semua menatap pemuda itu. Seketika itu juga, pemuda itu begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Tubuhnya gemetar saat dia bersembunyi di balik Yan Qingyang. Sampah! Wang Li dan yang lainnya mencibir dengan jijik. Lin Suan tidak memperhatikan pemuda itu. Dia tidak perlu mengambil tindakan terhadap orang seperti itu. Pandangannya tertuju pada Yan Qingyang. Bagus sekali, sangat sombong. Yan Qingyang tertawa, jangan berpikir bahwa kamu kuat hanya karena kamu mengalahkan Fierswolf. Di mataku, Fierswolf bukanlah apa-apa. Kamu juga bukan siapa-siapa. Arogan, Lin Suan mencibir, dibandingkan denganmu, apa kesombonganku? Kamu membawa orang untuk menghancurkan tempatku, dan sekarang kamu mengancamku. Menurutku kamulah yang sombong. Senang sekali kau mengetahuinya. Yan Qingyang berkata dengan tegas, saya sombong karena saya berhak untuk menjadi sombong. Aku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan satu tangan dan menghancurkan pavilion pedang nagamu. Di depanku, kamu hanya bisa berlutut. Mendengar kata-kata Yan Qingyang, orang-orang di pavilion pedang naga tidak terlihat baik. Mereka sangat marah dan tidak sabar untuk maju. Namun, Lin Suan tertawa, jadi maksudmu kamu dihormati karena mengejar kekuatan. Omong kosong, ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Yan Qingyang mencibir, anggota asosiasi roh dao di belakangnya juga terlihat meremehkan. Bagus sekali, di matamu, selama kamu punya kekuatan, benar atau salah tidak masalah. Jika aku kuat, kamu masih bisa berlutut di kakiku. Suara Lin Suan dingin saat dia melihat ke depan, jika itu masalahnya, ayo bertarung. Aku akan memberitahumu siapa yang pada akhirnya berlutut. Bertarung denganku. Anda sedang mendekati kematian. Yan Qingyang mencibir dengan nada meremehkan. Jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong hanya karena kamu berada di papan peringkat penguasa misterius. Kamu hanyalah sampah yang berada di peringkat ke-75. Dan aku berada di peringkat ke-64. Izinkan aku mengingatkanmu. Di papan peringkat penguasa misterius, setiap kenaikan peringkat berarti perbedaan besar dalam kekuatan. Aku bisa membunuh Fierswolf dalam tiga gerakan. Apa yang harus kamu lawan denganku? Mendengar itu, orang-orang dari asosiasi roh dao semua tertawa dan memandang Lin Suan dengan mengejek. Menurut mereka, Lin Suan berani menantang Yan Qingyang. Dia mendekati kematian. Orang-orang di pavilion pedang naga juga diam dan tampak tidak mau. Meskipun Lin Suan kuat, dia tidak memiliki banyak peluang untuk menang melawan Yan Qingyang, yang berada di peringkat ke-64. Peringkat ke-64, apakah itu kuat? Lin Suan mencibir, lihat dirimu. Mereka yang tidak tahu lebih baik akan mengira Anda berada di peringkat pertama. Dia tidak memiliki rasa takut di dalam hatinya. Saat dia bertarung dengan Fierswolf, dia hanya menggunakan setengah dari kekuatannya. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia bahkan bisa bertarung dengan Yang Mulia Surga Ketiga. Terlebih lagi, ketika dia bukan seorang yang terhormat, dia berani membunuh seorang yang terhormat yang tingkatannya lebih tinggi darinya. Apalagi sekarang dia berada di alam rendah. Di mata Lin Suan, Yan Qingyang bukanlah apa-apa. Jika dia mau, dia bisa mengganti peringkat Yan Qingyang kapan saja. Awalnya, dia tidak ingin terburu-buru. Lagi pula, dia punya beberapa kartu truf yang tidak bisa dia ungkapkan. Namun, sekarang Yan Qingyang sedang terburu-buru menuju kematiannya, dia hanya bisa memenuhi keinginannya. Orang yang keras kepala, Yan Qingyang mencibir, Aku tidak tahu apakah aku kuat atau tidak, tapi itu cukup untuk membunuhmu. Setelah mengatakan itu, aura di tubuhnya terus meningkat dan kekuatan yang kuat menyebar ke segala arah. Semua orang ketakutan dan mundur satu demi satu, menciptakan jarak aman di antara mereka. Aku hanya perlu satu tangan untuk menghadapimu. Yan Qingyang sangat percaya diri dan hanya mengulurkan satu tangan. Bodoh! Lin Suan mencibir di dalam hatinya. Dia memfokuskan pandangannya dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Dia ingin memanfaatkan kecerobohan dan penghinaan Yan Qingyang untuk menyerang dan menjatuhkannya dengan kecepatan kilat. Ini adalah kesempatan besar baginya. Saya ingin peringkat Anda. Lin Suan juga memancarkan aura yang ganas. Berlutut. Yan Qingyang melihat ke bawah dari atas dan menamparkan dengan satu tangan. Dia tampak seperti sedang mempermainkannya. Angin palem sangat kencang dan telapak tangan ungu besar mengembun dan menekan Lin Suan. Meski serangan biasa, auranya sangat menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh Yang Mulia Surga Kedua. Sekarang! Lin Suan berteriak dan jiwa pedang naga besar di tubuhnya benar-benar meletus. Dia mengepalkan tangannya dan hujan pedang Nirvana dan hujan pedang pembantaian bergabung untuk membentuk pedang iblis. Dia dengan cepat menusuk. Jiwa pedang naga besar sangat kuat. Pada saat ini, itu benar-benar meletus, menyebabkan kekuatan tempur Lin Suan menjadi sangat kuat. Aura yang mengejutkan meletus dan begitu dahsyat hingga membuat orang merasa putus asa. Banyak orang gemetar dan tidak dapat berdiri tegak. Orang-orang dari asosiasi Dauling bahkan lebih ketakutan dan tidak dapat mempercayainya. Kekuatan ini terlalu kuat dan membuat orang merasa putus asa. Apa? Tidak mungkin. Murid Yan Qingyang menyusut dan dia sama terkejutnya. Dia tidak menyangka Lin Suan memiliki kekuatan seperti itu. 776 Enyah! Yan Qingyang berteriak. Dia ingin mengerahkan kekuatannya tetapi dia terlambat. Pedang iblis menembus armor pertahanannya dan menembus tubuhnya. Uff! Darah berceceran dan melayang ke langit. Tubuh Yan Qingyang gemetar saat dia dipaku di udara. Aku ingin kamu mati. Yan Qingyang sangat marah. Orang yang dianggap sebagai semut telah melukainya. Ini tidak bisa dimaafkan. Aura di tubuhnya meledak saat dia ingin menyerang dengan sekuat tenaga. Namun, dia tercengang di saat berikutnya. Tubuhnya gemetar tidak nyaman. Di dalam tubuhnya, aura merah dan hitam terus mengalir dan menghancurkan tubuhnya. Aura pedang hitam itu aneh karena menyerap energi spiritualnya seperti jurang maut. Aura pedang merah sangat ganas karena menghancurkan meridian di tubuhnya. Dalam sekejap, Yan Qingyang mengalami cedera yang tidak terbayangkan. Ah! Dia berteriak dengan sedih dan ketakutan. Nak, kamu hina. Beraninya kamu menyerangku secara diam-diam. Yan Qingyang meraung. Biarkan aku pergi dan kita akan bertarung secara adil. Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Lin Suan mencibir. Menyelinap menyerangmu. Semua orang melihatnya. Kamu menyerangku lebih dulu. Aku hanya membela diri. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa aku menyerangmu secara diam-diam? Kalau terluka, itu hanya menunjukkan bahwa kamu tidak mampu. Kemudian, dia menjabat tangannya dan pedang iblis bersinar terang, melepaskan aura yang lebih menakutkan. Ekspresi Yan Qingyang berubah lagi saat dia berteriak kesakitan. Orang-orang dari asosiasi Daoling tercengang. Ketika mereka sadar kembali, mereka berteriak, lepaskan Tuan Mudayang. Nak, beraninya kamu menyentuh Tuan Mudayang. Kamu sudah mati. Sekelompok orang sangat marah dan bergegas maju. Huh. Dongfang Xiong mendengus dan bergegas keluar bersama orang-orang dari pavilion pedang naga. Kedua belah pihak saling berhadapan dan suasana menjadi tegang. Kamu ingin bertarung, kecuali Anda tidak menginginkan nyawanya lagi. Lin Suan mencibir. Dia melambaikan tangannya dan memakukan Yan Qingyang ke tanah dengan pedang iblis. Ah, saya akan membunuh kamu. Yan Qingyang sedang hirup pikuk. Dia mempunyai kekuatan tetapi dia tidak dapat menggunakannya sama sekali. Aura pedang keheningan maut dan aura pedang pembantaian di tubuhnya telah membuatnya menjadi gila. Terlebih lagi, dia tidak bisa menghilangkan kekuatan serangan mengerikan dari jiwa pedang naga besar dalam waktu singkat. Nak, aku tidak akan memaafkanmu. Bahkan sekarang, kamu masih sombong. Lin Suan tertawa. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana cara bertobat. Dia mencibir dan menginjak tubuh Yan Qingyang. Ah, Lin Suan, aku akan membunuhmu. Yan Qingyang menjadi gila. Dia belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Huff. Lin Suan mendengus dingin saat dia mengaktifkan pedang keheningan maut. Kekuatan kematian yang mengerikan menyebar dan dengan cepat menghilangkan energi spiritual di tubuh Yan Qingyang. Pada akhirnya, Yan Qingyang merasa darah dan vitalitasnya akan terkuras abis. Dia akhirnya takut. Berhenti. Aku mengaku kalah. Biarkan aku pergi. Yan Qingyang meraung. Akui kekalahan. Membiarkanmu pergi. Lin Suan mencibir dengan jijik. Anda benar-benar seorang tuan muda. Apakah kamu pikir kita sedang bermain-main? Apakah ini sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan mengakui kekalahan? Kamu, apa yang kamu inginkan? Yan Qingyang mengertakkan gigi dan berkata. Apa yang aku inginkan? Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Kamu membawa orang untuk membunuhku. Sekarang kamu tidak bisa mengalahkanku. Kamu ingin memohon belas kasihan dan hidup damai. Bagaimana bisa ada hal sebaik ini di dunia ini? Jika akulah yang diinjakmu hari ini, maukah kamu melepaskanku? Kata-kata Lin Suan seperti mutiara yang menembus hati setiap orang seperti pedang tajam. Memang benar, berdasarkan sikap arogan Yan Qingyang, jika yang dikalahkan adalah Lin Suan, keadaannya mungkin akan lebih buruk. Merasakan vitalitas di tubuhnya terkuras abis, Yan Qingyang ketakutan. Inilah sumber vitalitasnya. Dia berkata dengan suara yang dalam, Lin Suan, saya pikir ada kesalahpahaman di antara kita. Tidak ada konflik di antara kita. Aku tidak menyukaimu karena seorang wanita. Sekarang, aku tidak menginginkannya lagi. Aku akan memberikannya padamu. Itu sudah cukup. Setelah mendengar itu, senyuman di mata Lin Suan semakin dalam. Pertama, mengenai Qingyang, kamu tidak punya hak untuk memberikannya padaku. Kedua, kamu tidak berhak mengatakan itu di hadapanku. Murong Qingyang berjalan mendekat dengan ekspresi dingin. Jika kita tidak berada di akademi, aku akan membunuhmu ribuan kali lipat atas perkataanmu. Sang Dewi sangat marah. Suaranya tidak nyaring namun membawa hawa dingin yang membuat hati orang-orang di sekitarnya bergetar. Memang benar, dengan mengabaikan segalanya, Yan Qingyang tidak akan pernah bisa menyamai pihak lain dalam hal status. Siapakah Murong Qingceng? Dia adalah putri kecil dari keluarga raja. Statusnya dihormati dan tidak banyak yang bisa bersaing dengannya di seluruh daratan. Adapun Yan Qingyang, dia hanyalah seorang jenius biasa. Meski keluarganya punya pengaruh, itu bukan apa-apa di hadapan keluarga Murong. Yan Qingyang tahu bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Dia menyesalinya dan kebenciannya terhadap Lin Suan semakin meningkat. Menurutnya, dia tidak bisa mendapatkan bantuan Murong Qingceng karena Lin Suan. Lucunya, dia tidak pernah berpikir bahwa dengan status dan kekuatannya, dia layak mendapatkan Murong Qingceng. Lupakan saja, tidak perlu bicara omong kosong dengan sampah semacam ini. Lin Suan menggelengkan kepalanya dan tidak berencana membuang waktu lagi. Serahkan cermin mistik tertinggimu dan pergilah bersama orang-orangmu. Setelah mendengar itu, orang-orang dari asosiasi Dao Ling terkejut. Yan Qingyang meraung marah, apa, cermin mistik tertinggi? Mustahil. Dia marah. Dia tidak akan pernah menyerahkan cermin mistik tertinggi bahkan jika dia mati. Jika dia kehilangan barang lain, dia masih bisa mendapatkannya kembali. Namun, begitu dia kehilangan mistik Supreme Mirror, akan sangat sulit untuk mendapatkannya kembali. Kita harus tahu bahwa cermin mistik tertinggi tidak hanya mewakili status seseorang tetapi juga memiliki kegunaan magis lainnya. Membawa cermin tertinggi mistik setara dengan membawa formasi pengumpulan roh kecil. Efek dari formasi pengumpulan roh berkaitan erat dengan peringkat. Misalnya, yang ada di tangan Lin Suan berada di peringkat ke-75 dan memiliki efek formasi pengumpulan roh tingkat ke-3. Sedangkan untuk Yan Qingyang, itu memiliki efek menara pengumpulan roh tingkat ke-5. Meski hanya selisih dua level, jarak di antara keduanya sangat besar. Sejujurnya, formasi pengumpulan roh Yan Qingyang dua kali lebih efektif dari formasi pengumpulan roh Lin Suan. Itu juga alasan mengapa orang-orang di papan peringkat tertinggi mistik berkultivasi begitu cepat dan sangat sulit dikalahkan. Orang-orang itu awalnya jenius dan jenius. Selain efek kultivasi yang kuat dari cermin tertinggi mistik, mustahil bagi mereka untuk menjadi lebih lemah. Oleh karena itu, cermin mistik tertinggi adalah alasan mengapa Yan Qingyang kuat dan berdiri di atas orang lain. Bagaimana dia bisa menyerahkan barang seperti itu? Kau tidak menyerahkannya. Sepertinya aku belum cukup memberimu pelajaran. Lin Suan mendengus dingin. Kemudian, pedang ki di tubuhnya menjadi tajam kembali. Aura pembunuh berwarna merah darah memenuhi udara seolah-olah dewa kematian telah turun dari neraka. Sangat menakutkan. Nyawa Yan Qingyang terancam dan cermin mistik tertinggi otomatis muncul. Menemukannya, Lin Suan menyipitkan matanya dan tersenyum. Jika kamu berani mengambilnya, kakakku tidak akan melepaskanmu. Yan Qingyang menjadi gila dan mengancam dengan keras. Kakakmu, biarpun kakekmu ada di sini, itu tidak akan berhasil. Lin Suan mencibir dan tetap bergeming. Dia mengulurkan tangannya dan meraih cermin mistik tertinggi. Dia benar. Sebaiknya kamu tidak menyentuh cermin mistik tertinggi miliknya. Kalau tidak, tidak ada seorang pun di Universitas Shenmu yang bisa menghentikanmu. Tiba-tiba terdengar suara dingin. 777. Dia benar. Sebaiknya kamu tidak menyentuh cermin api mistik miliknya. Kalau tidak, tidak ada seorang pun di Universitas Shenmu yang bisa menghentikanmu. Saat Lin Suan hendak mengambil cermin api mistik Yan Qingyang, sebuah suara dingin terdengar. Semua orang terkejut dan menoleh untuk melihat. Orang-orang dari pavilion pedang naga terkejut. Mereka tidak tahu kapan sesosok tubuh muncul di hadapan mereka. Di sisi lain, orang-orang dari asosiasi Daoling sangat gembira. Jelas sekali bahwa orang yang datang itu ada hubungannya dengan mereka. Lin Suan juga menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Ketika sosok itu muncul, dia secara alami merasakannya. Berdasarkan kecepatan saja, dia adalah seorang ahli. Kamu adalah kakak laki-lakinya. Lin Suan bertanya. Tidak. Orang itu menggelengkan kepalanya dan berjalan perlahan. Kakak laki-laki Qingyang adalah presiden asosiasi Daoling. Anda akan tahu jika Anda bertanya-tanya. Saya di sini hari ini untuk menyampaikan pesan kepada presiden. Biarkan dia pergi dan semuanya bisa didiskusikan. Kalau tidak, kamu akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Hahaha, kamu dengar itu. Kakak laki-lakiku telah berbicara. Yang Qingyang tertawa liar. Nak, cepat lepaskan aku. Bersujudlah dan lumpuhkan lenganmu sendiri. Kalau tidak, kamu akan mati. Tidakkah menurutmu kamu terlalu naif jika ingin aku melepaskannya hanya dengan satu kalimat? Lin Suan berkata dengan dingin. Orang yang datang adalah seorang pemuda berjubah hijau tua. Dia memegang kipas lipat di tangannya dan berkata dengan percaya diri, izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Presiden kita adalah pakar yang berada di peringkat ke-30 di papan peringkat yang mulia mistik. Kamu bukan seseorang yang bisa kami sakiti. Apa, peringkat ke-30? Orang-orang dari pavilion pedang naga terkejut. Papan peringkat yang mulia mistik mencakup seratus pakar muda terbaik di perguruan tinggi. Bahkan jika mereka berada di papan peringkat, kesenjangan di antara mereka sangat besar. Ada kesenjangan besar antara setiap peringkat, terutama 30 prajurit teratas. Ada perbedaan besar antara mereka dan orang-orang di belakang mereka. Meskipun Presiden Asosiasi Daoling, Yan King Shan, hanya berada di peringkat ke-30, dia mungkin lebih kuat dari semua seniman bela diri di belakangnya. Orang seperti itu hampir tak terkalahkan. Itu sebabnya Yan King yang begitu sombong. Itulah mengapa pemuda berjubah hitam itu begitu tenang. Pemuda berkulit gelap mengipasi dirinya dengan ekspresi tenang. Menurutnya, selama menyebut nama Presiden, pihak lain pasti akan mundur. Jika itu orang lain, mereka mungkin sangat takut. Sayangnya, dia bertemu Lin Suan. Setelah Lin Suan mendengar ini, dia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dan menatap Yan King Yang, yang tergeletak di tanah, dan berkata dengan dingin, serahkan cermin mistik tertinggi. Apa? Para seniman bela diri di sekitarnya terkejut, wajah mereka penuh keheranan. Lin Suan ini terlalu berani. Bahkan wajah pemuda berpakaian hitam itu pun muram. Dia berpikir bahwa Lin Suan akan takut, tetapi siapa sangka Lin Suan tidak bereaksi sama sekali, dan bahkan mengabaikannya secara langsung. Kamu menginginkan cermin mistik tertinggi. Tidak mungkin, kecuali kamu membunuhku. Yan King Yang berteriak dengan marah, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kamu pikir aku tidak berani. Lin Suan juga marah. Bagaimana dia bisa berhati lembut ketika seseorang menindas keluarganya? Mengepalkan tinjunya, pedang Ki Yang mempesona terkondensasi. Itu membawa kekuatan jiwa pedang naga besar dan sangat tajam. Lalu, dia menusukan pedangnya ke tubuh Yan King Yang. Off. Ujung pedang memasuki tubuh Yan King Yang tanpa ragu-ragu, seolah-olah sedang memotong tahu. Ah. Yan King Yang berteriak lagi. Kebencian di matanya lenyap dan digantikan oleh rasa takut. Dia tidak menyangka Lin Suan masih berani melakukan hal seperti itu setelah mengetahui nama saudaranya. Di sampingnya, wajah pemuda berpakaian hitam itu juga muram. Dia menatap Lin Suan dengan dingin. Nak, apa yang kamu lakukan sekarang sangat memuaskan dan memuaskan. Namun, pernahkah kamu memikirkan akibat dari melakukan hal seperti itu? Apakah kamu tidak takut dengan balas dendam presiden? Kamu harus tahu bahwa dengan kekuatan presiden, akan mudah baginya untuk membunuhmu dan menghancurkan pavilion pedang naga. Belum terlambat untuk mengakui kesalahanmu, kata pemuda berpakaian hitam itu dengan dingin. Kalau tidak, bencana akan segera menimpamu. Anda harus tahu bahwa para ahli memiliki martabat. Temperamen presiden tidak baik. Suaranya tenang, tapi peringatan di dalamnya sangat jelas. Tidak peduli apa, Lin Suan telah menyinggung seorang ahli yang tak terbayangkan. Harga diri, menghadapi, Lin Suan mencibir, Wajah presidenmu adalah wajah dan martabatmu. Bukankah wajahku juga wajahku? Orang ini membawa sekelompok orang ke wilayahku untuk menimbulkan masalah. Apakah dia memberiku wajah? Kamu sekarang secara terbuka mengancamku. Apakah kamu memberiku wajah? Suara Lin Suan dingin. Itu seperti pancaran pedang tajam yang melonjak di udara. Karena kamu tidak memberiku wajah, mengapa aku harus memberimu wajah? Apakah kamu begitu naif untuk berpikir bahwa siapapun yang ingin kamu tampar wajahnya harus dengan patuh menjulurkan wajahnya? Ketika mereka mendengar kata-kata Lin Suan, orang-orang di pavilion pedang naga mengepalkan tangan mereka. Ya, mereka takut pada para ahli di papan peringkat penguasa misterius. Namun, bukan berarti mereka tidak memedulikan harga diri mereka. Lin Suan sudah tiba di depan pintu mereka. Apa yang mereka takuti? Bahkan setelah dia gagal, dia masih harus mengancam mereka. Untuk apa dia mengambilnya? Wajah Lin Suan penting, tapi wajah mereka tidak. Mereka semua adalah manusia. Siapa yang tidak ingin dihormati? Selain itu, apa yang membuat mereka lebih bersemangat adalah bahwa dalam menghadapi ancaman yang begitu besar, Lin Suan belum menyerah pada mereka. Dia belum menghidupkannya kembali dan menjaga martabat pavilion pedang naga. Meskipun mereka lemah sekarang, mereka tetap memiliki martabat. Orang-orang di sekitar mereka juga kaget. Meskipun Lin Suan tidak salah, dia mungkin orang pertama yang berani mengatakan hal seperti itu. Huff, lidahmu benar-benar tajam. Meski kamu benar, terus kenapa? Pemuda berkulit gelap itu mencibir. Di hadapan kekuatan absolut, tidak peduli apa yang kamu katakan, itu sia-sia. Sia-sia, Anda salah. Lin Suan mencibir. Saya sekarang melakukan apa yang Anda katakan. Karena aku kuat, aku menginjak Tuan mudamu. Karena aku kuat, para anggota ini tidak berani datang untuk menyelamatkannya. Karena aku kuat, kamu hanya berani bicara besar dan tidak melakukan apapun. Kalau tidak, jika aku mengalahkan adik laki-laki presiden, apakah kamu bisa tetap acuh tak acuh? Juga, karena aku kuat, cermin mistik tertinggi adalah milikku. Setelah mengatakan itu, Lin Suan mengulurkan telapak tangannya dan mengumpulkan energi spiritual untuk membentuk cakar naga emas. Dia kemudian mengambil cermin tertinggi mistik dari Yan King Yang. Lalu, Lin Suan tercengang. Tak lama kemudian, peringkatnya naik lagi dan kini ia berada di peringkat ke-64. Anda, Yan King Yang sangat marah hingga dia gemetar dan hampir pingsan. Wajah pemuda berkulit gelap itu juga muram, seolah wajahnya baru saja ditampar dengan keras. Tunggu saja kemarahan presiden. Jangan terlalu gelisah. Aku hanya melakukan sesuatu sesuai dengan pandangan duniamu. Namun, kamu telah menjadi orang yang lemah. Ekspresi Lin Suan tidak berubah. Saya tidak tahu mengapa presiden Anda tidak ada di sini. Terlepas dari apakah dia berpura-pura kuat atau ada urusan, saya secara pribadi akan mengunjunginya dalam tiga bulan dan melawannya. Saat itu, kamu akan tahu siapa yang sebenarnya kuat. Suara Lin Suan nyaring dan kuat, menyebar ke segala arah. Huff, jika presiden tidak pergi menjalankan misi, kamu akan mati hari ini. Pemuda berkulit gelap itu mendengus. Baiklah, aku akan membiarkanmu hidup selama tiga bulan lagi. Tiga bulan kemudian, itu akan menjadi tanggal kematianmu. 778 Berita tentang Lin Suan melukai Yan Qingyang dan memperoleh cermin mistik tertinggi dengan cepat menyebar ke seluruh Universitas Senmu. Banyak orang terkejut dan tergerak. Yan Qingyang adalah seorang ahli yang berada di peringkat ke-64 dalam daftar peringkat tertinggi mistik. Dia juga memiliki saudara laki-laki yang sangat kuat dan memiliki latar belakang yang kuat. Bahkan para ahli itu pun tidak mau memprovokasi dia. Namun, seorang siswa baru telah mencapai prestasi seperti itu. Dia tidak hanya melukai Yan Qingyang, tapi dia juga menantang Yan Qingchen dalam tiga bulan. Sungguh berani. Lin Suan ini benar-benar sombong dan tidak bermoral. Huh, dia terlalu sombong. Tidak mungkin dia menantang Yan Qingchen dalam tiga bulan. Seluruh kampus sedang mendiskusikan Lin Suan. Namun, Lin Suan tidak memperhatikan hal ini. Dia sedang mempersiapkan pelelangan di Windy City sebulan kemudian. Dia sudah mengirim pesan ke Yufei untuk mengumpulkan informasi tentang pelelangan sehingga dia bisa mempersiapkannya terlebih dahulu. Lelangnya akan sangat megah dan banyak orang sudah berangkat ke kota Windy bahkan sebelum dimulai. Segala macam berita tersebar. Beberapa orang mengatakan bahwa akan ada teknik bela diri tingkat bumi, sementara yang lain mengatakan bahwa akan ada pil elixir tingkat ke-8. Singkatnya, segala macam berita fantastis membuat orang heboh. Beberapa hari kemudian, Yufei mengirim pesan. Untuk menarik lebih banyak orang, lelang Vientin telah merilis beberapa barang lelang. Di antaranya adalah item yang dibutuhkan Lin Suan untuk membuat Red Lotus Armor. Selain itu, ada juga pedang harta karun setengah bumi. Lin Suan bertekad untuk menggunakan Phoenix Blood Gold untuk membuat Red Lotus Armor. Item ini sangat penting baginya karena merupakan fondasi dari Red Lotus Armor. Selain itu, pedang harta karun setengah bumi juga menggodanya. Senjata terbaik yang dia miliki adalah Wind Shadow Sword, senjata harta karun tingkat spiritual atas. Namun, sepertinya itu belum cukup. Jika dia bisa mendapatkan senjata harta karun setengah bumi, kekuatan serangannya akan meningkat beberapa kali lipat. Ini akan sangat membantu. Tentu saja, dia juga tahu bahwa senjata harta karun pangkat setengah bumi sangat langka dan akan ada banyak seniman bela diri yang memperjuangkannya. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah mengumpulkan batu spiritual dalam jumlah yang cukup. Melihat batu roh di cincin penyimpanannya, Zhang Xuan memperkirakan ada sekitar 70 juta batu roh di cincin penyimpanannya. Tapi sekarang, di hadapan Phoenix Blood Guild Gold dan harta karun setengah bumi, itu tidaklah cukup. Masih ada satu bulan lagi. Tidak mudah mendapatkan batu roh dalam jumlah besar. Dia masih memiliki beberapa harta karun, seperti ramuan roh berusia ribuan tahun dan beberapa seni bela diri pangkat setengah bumi. Jika dia menjual ini, dia seharusnya bisa menukarnya dengan batu roh dalam jumlah besar. Namun, dia memperkirakan itu masih belum cukup. Lin Xuan menyipitkan matanya dan mengetukkan jarinya ke meja, mencoba memikirkan solusi. Tiba-tiba, dia mengangkat alisnya saat memikirkan sesuatu. Masyarakat King Hong Saat pertama kali datang ke alam darah, dia pergi ke dua kota, kota Gunung Azure dan kota Macan Terbang. Akibatnya, dia sempat bentrok dengan kekuatan di kota-kota tersebut. Setelah dia membunuh penguasa kota-kota Macan Terbang, ada ahli dari masyarakat Merah Azure yang datang untuk membunuhnya. Untungnya, dia mengandalkan kecepatannya untuk melarikan diri dengan selamat. Namun, masalah ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulainya. Kalau dipikir-pikir, mereka punya banyak kekayaan di tangan mereka. Ditambah dengan keluarga uang dari Lion Moon City, itu sudah cukup. Pemimpin Azure Red Society harusnya adalah supremasi tahap tiga. Dia juga harus memiliki sejumlah besar ahli di bawahnya. Lin Xuan berpikir dalam hatinya dan menyimpulkan kemungkinan membunuh pihak lain. Ia menyadari bahwa itu sangat sulit. Selain markas besar Azure Red Society, ada enam kota di bawahnya, yang merupakan enam cabang utama. Lin Xuan merasa akan lebih baik memulai dengan kota-kota cabang ini terlebih dahulu. Kota Gunung Azure, Kota Harimau Terbang. Lin Xuan mengkonfirmasi dua target. Tak hanya itu, ia juga berencana membawa Nanggongseh dan Marulong dari wilayah pasir dan membiarkan mereka membangun arena pertarungan di sini. Di satu sisi, dia mengirim pesan ke wilayah pasir. Di sisi lain, dia mengumpulkan orang-orang dan bersiap menyerang Azure Mountain City dan Flying Tiger City. Padahal, dia tidak perlu melakukan apapun sama sekali di kedua kota tersebut. Dia hanya perlu mengawasi Azure Red Society. Dia meminta Wang Li dan Dong Fang Xiong masing-masing memimpin seratus orang ke kota Gunung Azure dan kota Harimau Terbang. Lin Xuan mulai mengambil tindakan lain. Dia memanggil Naga Merah dan menyuruhnya mengukir beberapa platform Giyok Hitam untuk situasi penyelamatan jiwa. Platform Black Jade setara dengan portal teleportasi portabel kecil. Itu sangat nyaman, tetapi sangat sulit untuk dibuat. Ini karena prasasti teleportasi semacam ini adalah metode kuno. Orang awam tidak bisa menguasainya sama sekali. Hanya monster tua seperti Naga Merah yang bisa menguasainya. Terlebih lagi, bahan yang dibutuhkan untuk mengukir platform Giyok Hitam sangat mahal. Orang-orang biasa tidak mampu membelinya. Nak, bahan yang kau berikan padaku tidak cukup bagus. Aku hanya bisa membuatkanmu bahan yang bisa memindahkanmu sejauh 5 km, kata Naga Merah. Melihat mata Lin Xuan yang berkedip-kedip, dia menghela nafas. Baiklah, Ben Huang belum pulih. Aku hanya bisa membuat satu yang bisa memindahkanmu sejauh 500 km. 500 km sudah cukup. Lin Xuan mengangguk. Kemudian, dia pergi ke Aola Jiwa Sejati untuk menukar beberapa material dan memberikan semuanya kepada Naga Merah. Tiga hari kemudian, enam platform Giyok Hitam selesai dibangun. Itu bisa memindahkanmu sejauh 5 km dalam sekejap. Itu jelas merupakan metode penyelamatan nyawa yang bagus. Setelah menyingkirkan enam platform Giyok Hitam, Lin Xuan juga menerima kabar dari Wang Li dan Dong Fang Xiong bahwa kedua kota tersebut telah direbut. Ayo pergi. Sudah waktunya kita pergi. Lin Xuan tidak membawa siapapun bersamanya. Dia hanya membawa Naga Merah dan Monyet Putri Salju. Dia berangkat sendirian. Kecepatannya sangat cepat, dan dia tiba di kota Kingshan sehari kemudian. Kota Kingshan. Sejak kematian pemimpin geng Serigala Darah, Azuray Red Society telah mengirimkan ahli baru untuk mengambil alih. Tapi bagaimana mereka bisa mengalahkan mahasiswa Sen Mucho Lege? Wang Li dan anak buahnya tidak perlu mengeluarkan banyak usaha untuk membunuh mereka. Anggota geng lainnya juga menyerah. Saudara Xuan, ini cincin penyimpanan orang itu. Ini adalah ruang bawah tanah geng Serigala Darah, kata Wang Li. Lin Xuan mengangguk. Dia memindai cincin penyimpanan dengan kekuatan jiwanya dan menyimpannya. Kemudian, dia berjalan ke ruang bawah tanah geng Serigala Darah dan menyipitkan matanya. Kekayaan geng Serigala Darah lebih kaya dari yang dia bayangkan. Hanya cincin penyimpanannya saja yang memiliki 50 juta batu spiritual, dan itu belum termasuk yang lainnya. Harta karun di lemari besi bahkan lebih banyak lagi. Ada 90 juta batu spiritual tingkat menengah dan beberapa senjata. Baju besi bagian dalam, metode budidaya, pil, dan sejenisnya. Lin Xuan melambaikan lengan bajunya dan memasukkan 90 juta batu spiritual ke dalam cincin penyimpanan. Lalu, dia berkata pada semua orang, aku sudah menggunakan batu spiritual itu, jadi aku akan mengambilnya. Adapun yang lainnya, kalian bisa membaginya. Terima kasih, Saudara Xuan. Para anggota pavilion pedang naga senang. Meskipun geng Serigala Darah Lemah, mereka kaya. Sepertinya mereka telah melakukan banyak hal buruk di kota Kingshan. Hingga saat ini, Lin Xuan memiliki lebih dari 200 juta batu spiritual tingkat menengah. Dia tersenyum dan mulai mendirikan kota Kingshan. Karena kota itu telah ditaklukkan, Lin Xuan tidak berniat melepaskannya. Dia menyiapkan beberapa barisan pertahanan dan mengatur agar beberapa orang tetap tinggal. Lalu, dia pergi. Murid Universitas Senmu tidak bisa tinggal lama di sini, jadi dia memanggil Nan Gong Seh dan Ma Ji Leong untuk mengambil alih kedua kota tersebut. 779 Lin Xuan memilih waktu dan kota yang tepat. Pertama, Lelang Wan Siang sudah dekat, dan Azuray Red Society pasti akan berpartisipasi. Mereka tidak punya banyak waktu untuk menangani masalah ini. Selain itu, kota Green Mountain dan kota Macan terbang terletak di daerah terpencil. Wang Li dan Dong Fang Xiong dengan cepat mengalahkan musuh mereka, jadi beritanya tidak akan menyebar secepat itu. Lin Xuan tiba di kota Harimau terbang dan memperoleh 150 juta batu spiritual lainnya. Dia sekarang memiliki 370 juta batu spiritual, yang merupakan angka yang sangat besar. Setelah membuat beberapa pengaturan, Lin Xuan bersiap untuk membawa Yu Fei ke kota Windy. Sedangkan yang lainnya, dia berencana memindahkannya saat pelelangan dimulai. Dia bergegas dan tiba di kota Windy beberapa hari kemudian. Lin Xuan tidak asing dengan kota kuno ini. Dia pernah ke sini sebelumnya. Dia menghela nafas dalam hatinya. Ketika dia pertama kali datang ke sini, dia hanyalah seorang pejuang alam roh harmonis. Dua bulan kemudian, dia sudah menjadi prajurit yang mulia. Kekuatan tempurnya sangat menantang, dan dia bahkan bisa bertarung melawan yang mulia lapisan ketiga. Kota Windy jauh lebih hidup dari sebelumnya. Para pejuang dari seluruh dunia darah telah tiba untuk berpartisipasi dalam Lelang Wan Siang. Seperti yang diharapkan dari Lelang Wan Siang, ini luar biasa. Yu Fei berseru, ini hanya sebagian kecil dari berita, dan telah menarik begitu banyak orang. Jika semua item terdaftar, seluruh alam darah akan terkejut. Lin Xuan mengangguk. Memang benar, meskipun pedang harta karun tingkat setengah bumi bagus, itu seharusnya bukan barang yang paling berharga. Keduanya mengobrol sambil berjalan, dan tiba-tiba, beberapa sosok menghalangi jalan mereka. Hem, Lin Xuan mengerutkan kening dan melihat ke depan. Tiga pria parubaya dengan baju besi kulit hitam dan topi bambu berkata dengan dingin, jika kalian berdua ingin memasuki kota, bayar biaya masuknya terlebih dahulu. Tiga puluh ribu batu spiritual per orang. Biaya masuk, tiga puluh ribu batu spiritual. Yu Fei mencibir, apakah menurutmu kami ini pemula? Tidak ada biaya masuk ketika kami datang ke sini beberapa hari yang lalu. Itu sebelumnya, sekarang lelang Wan Siang sudah dekat, tentu saja akan ada biaya masuk. Benar, kata orang lain, tiga puluh ribu batu roh per orang. Jika anda membayar, anda dapat memasuki kota. Jika tidak, anda tidak akan dapat berpartisipasi dalam pelelangan. Mereka bertiga memiliki ekspresi dingin saat mereka menatap Lin Xuan dan Lin Xuan, seolah-olah mereka yakin mereka akan menang. Kota Wen Feng adalah kota kuno. Dahulu kala, ada peraturan bahwa tidak ada biaya masuk. Ini juga alasan mengapa kota Wen Feng begitu makmur. Selain itu, bahkan jika ada biaya masuk, itu harus dipungut oleh penjaga kota, kata Lin Xuan acuh tak acuh. Masalah penting seperti ini tidak boleh ditangani oleh siapapun. Apa katamu? Brat, kamu mendekati kematian. Seniman bela diri itu langsung marah. Bocah di depannya ini sebenarnya berani memarahi mereka. Dia benar-benar ceroboh. Nak, sejujurnya, kami bukan penjaga, dan kami tidak perlu membayar biaya masuk untuk memasuki kota. Namun, kami ingin merampok kalian berdua. Apa yang bisa kau lakukan? Seniman bela diri terkemuka itu mencibir. Dua boneka kecil, sepertinya kalian masih belum mengetahui nama kami bertiga bersaudara. Tidak ada yang bisa lepas dari kami, trio lang botak. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, cepat serahkan semua batu roh dan harta karunmu. Jika tidak, kami akan melemparkan kalian berdua ke hutan untuk memberi makan para serigala. Mereka bertiga mencibir. Di alam darah, membunuh dan merampok adalah hal yang sangat umum. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Enyahlah, Lin Suan berkata dengan dingin. Apakah kamu mendengar itu? Bosku memintamu untuk enyahlah. Cepat enyahlah. Yufei mengepalkan tangannya dan berkata. Enyahlah, bos. Mereka bertiga saling berpandangan lalu tertawa. Hahaha, ini lucu sekali. Bos. Nak, kamu bisa belajar apa saja, tapi kamu tetap ingin berpura-pura menjadi bos. Apakah kamu terlihat seperti bos? Lalu, ekspresi mereka berubah. Tubuh mereka memancarkan aura yang kuat dan dingin, seolah-olah mereka adalah binatang buas yang telah terbangun. Nak, tidak ada yang bisa memarahi kita. Siapapun yang memarahi kita sudah mati. Hehehe, aku akan memotong lidahmu dulu, lalu mencabut bola matamu. Aku akan menyiksamu sampai mati. Nak, jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena tidak menunjukkan belas kasihan. Mati. Salah satu seniman bela diri mengulurkan tangannya dan meraih linsuan. Gumpalan gas hitam muncul di telapak tangannya seolah-olah akan melahapnya. Pejalan kaki lainnya melihat pemandangan ini dan menggelengkan kepala. Mereka tahu nama Triobal Eagle. Mereka sangat kejam. Kedua pemuda itu dikelilingi oleh mereka, jadi mereka pasti dalam masalah. Orang-orang ini hanya melirik mereka dan tidak maju membantu. Bagaimanapun, hal semacam ini biasa terjadi di alam darah. Bang. Namun, ketika telapak tangan itu berjarak tiga kaki dari linsuan, ia tidak bisa bergerak. Seolah-olah ada sepasang tangan takasat mata yang memenjarakannya. Apa? Pria besar itu tercengang. Lalu, ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia menggunakan seluruh kekuatannya tetapi masih tidak bisa menggerakkan tinjunya. Wajahnya memerah, dan pembulu darahnya menyembul. Nak, aku akan membunuhmu. Pria besar itu berteriak dengan marah dan menendang keluar. Tendangan ini secepat kilat. Itu menyapu pinggang linsuan, membawa hembusan angin yang tak ada habisnya. Jika tendangannya mengenai, mungkin akan menghancurkan gunung. Namun, dalam menghadapi serangan berbahaya seperti itu, linsuan hanya mencipir. Dia menjentikan jarinya dan pedangki meledak di kaki pria besar itu. Retak, retak, retak. Tiba-tiba, suara retakan tulang terdengar. Pria besar itu menjerit dan berkeringat dingin. Kakinya terjatuh tak berdaya, dan tulangnya berubah menjadi bubuk. Mendesis. Dua lainnya tersentak. Mata mereka penuh ketakutan. Mereka tahu bahwa kali ini mereka telah berhasil mengalahkan lempengan besi. Kakak, kakak, kami salah. Pria besar itu berkata dengan suara gemetar. Dia sangat kesakitan hingga dia hampir pingsan. Aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Linsuan menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian, dengan lambayan lengan bajunya, dia membuat pria besar di depannya terbang. Dia berubah menjadi bintang dan menghilang ke langit. Para seniman bela diri di sekitarnya terkejut. Mereka tidak menyangka Trio Condor akan dikalahkan. Apalagi itu berada di tangan seorang pemuda. Pahlawan, kami salah. Tolong lepaskan kami. Kami akan keluar dari sini. Dua orang lainnya gemetar ketakutan. Pemuda di depan mereka terlalu menakutkan. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Keduanya berlutut dan berguling-guling di tanah seperti bola. Mereka mempertahankan postur ini sampai menghilang. Ayo pergi. Linsuan tidak bergerak. Sebaliknya, dia berkata dengan ringan. Segera, mereka berdua memasuki kota. Meninggalkan sekelompok seniman bela diri yang tercengang. Sungguh pemuda yang menakutkan. Siapa orang ini? Dia bahkan tidak bergerak dan mengalahkan Trio Condor. Sangat kuat. Sangat mendominasi. Kudengar si jenius lembah daun merah, Hong Woo Ji, juga ada di sini. Mungkinkah itu dia? Kelihatannya tidak begitu. Penduduk lembah daun merah sangat mencolok. Tidak mungkin mereka hanya membawa satu orang. Seseorang menggelengkan kepalanya. Mereka semua menebak-nebak, tapi tidak ada kesimpulan. Ada alasan di balik dugaan mereka. Penduduk lembah daun merah terkenal arogan dan mendominasi. Secara logika, karakter seperti ini tidak dapat bertahan. Namun, mereka sangat kuat, sehingga mereka bisa terus menjadi sombong dan mendominasi. Di Universitas Shenmu, ada banyak murid lembah daun merah. Di antara mereka, yang paling kuat adalah pemimpin geng mepel merah, Hong Woo Ji. Orang ini pernah ingin menggabungkan pavilion pedang naga Lin Suan, tetapi keduanya belum pernah bertemu. 780. Kota Wenfeng, Restoran Taihe. Itu adalah restoran terkenal di kota. Saat itu tengah hari dan restoran sedang ramai dengan aktivitas. Ditambah dengan fakta bahwa lelang wan siang sudah dekat, bisnis ini berkembang pesat. Saat ini, sekelompok orang berpakaian merah berjalan di jalan. Kedatangan rombongan ini membuat jalanan yang ramai menjadi sangat sepi. Tidak ada yang berani bersuara. Enam wanita cantik muncul di jalan. Masing-masing dari mereka membawa pedang di tangan mereka. Mereka berjalan dengan langkah ringan dan sangat mempesona. Di tengah-tengah enam wanita cantik itu ada seorang pria muda berjubah merah. Pemuda ini sangat tampan dan seharusnya sangat menarik. Namun, arogansi di wajahnya dan arogansi di matanya menghalangi segala sesuatu di luar. Tuan muda, restoran ini lumayan cocok untuk istirahat, kata salah satu wanita cantik. Pemuda arogan itu dengan santai meliriknya lalu mengangguk. Selanjutnya, dua wanita berpakaian merah berjalan menuju pintu masuk restoran dan mengikat dua tali merah. Kemudian, mereka berkata dengan lembut, lembah daun merah telah memesan tempat ini. Yang lain, menghilang dalam sepuluh detik. Apa, lembah daun merah? Ketika orang-orang di restoran mendengar ini, mereka sangat ketakutan hingga berpencar. Tidak ada yang berani tinggal. Lin Suan mendengar suara di luar dan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka akan bertemu lembah daun merah di sini. Terlebih lagi, pihak lain tetap sombong seperti biasanya. Saudara Suan, apa yang harus kita lakukan? Yufei bertanya. Jangan khawatirkan dia. Lin Suan berkata dengan dingin. Lalu, dia melanjutkan makannya. Dalam sekejap, seluruh restoran menjadi kosong. Pemuda sombong itu mendengus dan berjalan masuk. Orang-orang di sekitarnya ketakutan. Meski pemuda berbaju merah itu sombong, aura di tubuhnya sangat tajam. Itu seperti pedang tajam yang membuat orang gemetar. Pemuda berbaju merah perlahan masuk ke restoran. Namun, dia segera mengerutkan kening karena menyadari ada orang lain di restoran itu. Apalagi jumlahnya ada dua. Namun, matanya hanya tertuju pada satu orang. Itu adalah seorang pria muda berkemeja biru. Ini karena dia merasakan aura tajam yang sama dari pihak lain. Meski pihak lain tidak melepaskannya, dia bisa merasakannya karena mereka berdua adalah pendekar pedang. Namun, ketika dia merasakannya dengan cermat, ada beberapa perbedaan. Auranya tajam dan mendominasi, sementara pihak lain memiliki niat membunuh yang mengerikan. Di belakang pemuda berjubah merah, enam gadis cantik gemetar saat ini. Mereka tidak mengusir semua orang. Hal ini pasti menyebabkan ketidakpuasan tuan muda. Memikirkan karakter pemuda berjubah merah yang kejam dan bengis, kenam gadis itu sedikit gemetar. Tuan muda, saya akan membunuhnya, kata salah satu gadis berwajah oval. Tidak dibutuhkan. Pemuda berjubah merah itu menggelengkan kepalanya. Lalu, dia menatap linsuan dan berbisik, menarik. Berat, kamu sangat beruntung bisa duduk bersamaku. Sudut mulut pemuda berjubah merah itu sedikit melengkung. Kemudian, dia menemukan tempat duduk di tengah dan duduk. Linsuan juga menarik napas dalam-dalam. Dia juga bisa merasakan kekuatan lawannya. Namun, jika mereka bertarung, dia masih sangat yakin bisa menang. Namun, pihak lain terlalu sombong. Dengan sikap merendahkan itu, ia ditakdirkan untuk tidak melangkah jauh dalam hidupnya. Menggelengkan kepalanya sedikit, linsuan mengangkat gelas anggurnya. Namun, tindakannya ini mendapat teguran. Apa yang kamu maksud dengan menggelengkan kepala? Salah satu gadis berwajah oval mendengus dingin. Duduk sekamar dengan tuan muda kita adalah berkah yang telah Anda kumpulkan selama beberapa kehidupan. Bukan saja Anda tidak bersyukur, Anda bahkan berani menggelengkan kepala. Kamu bahkan peduli dengan hal ini. Kamu orang yang sangat sibuk. Yufei mencibir. Pihak lain terlalu sombong. Sikapnya yang merendahkan sungguh menyebalkan. Suara mendesing. Dengan kilatan samar, gelas anggur di tangan Yufei pecah dan anggur tumpah ke lantai. Gelas anggur terbelah menjadi dua. Potongannya halus seperti dipotong dengan senjata tajam. Selain gelas wine, meja dan orang-orangnya tidak dirugikan sama sekali. Suasana hatiku sedang bagus hari ini, jadi aku akan mengampuni nyawamu. Jika ada waktu berikutnya, kepalamu yang terbelah dua. Pemuda berjubah merah berkata dengan dingin. Dia memegang gelas anggurnya selama ini seolah-olah dia tidak pernah menyerang. Sangat kuat, aku bahkan tidak melihat bagaimana dia menyerang. Ya, sangat cepat. Di luar restoran, semua orang kaget. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana pihak lain menyerang. Wajah Yufei juga dipenuhi dengan keterkejutan. Tangannya sedikit gemetar. Lin Suan menyipitkan matanya. Ilmu pedang pihak lain berada di atas ekspektasinya. Namun, meski dia terkejut, dia tidak mengambil hati. Itu karena dia telah melihat semuanya dengan matanya sendiri. Meskipun orang lain tidak bisa melihat serangan pemuda berjubah merah, Lin Suan melihatnya dengan jelas. Dia bahkan memikirkan beberapa cara untuk melawannya dalam sekejap. Dia tahu bahwa pedang itu tidak akan menyakiti Yufei. Kalau tidak, dia pasti sudah menyerang sejak lama. Melihat Lin Suan terdiam, gadis-gadis itu mengira dia takut dan langsung mencibir. Lalu, mereka mengabaikan Lin Suan dan Lin Suan. Sebaliknya, mereka berkumpul di meja terdekat dan mulai berdiskusi. Kita akan mendapatkan pedang itu dalam sebulan. Iya, kita akan bisa mengumpulkan ketujuh pedang itu saat itu. Tidak, nilai pedang itu lebih tinggi dari enam pedang ini. Beberapa dari mereka berdiskusi sementara pemuda berjubah merah duduk sendirian di tengah, minum anggur. Mendengar ini, banyak orang di luar menajamkan telinga. Senjata yang bisa menarik perhatian pemuda berjubah merah itu pastinya bukan senjata biasa. Tentu saja, Lone Star itu adalah artefak peringkat setengah bumi. Itu adalah barang langka di dunia. Gadis-gadis itu berkata dengan bangga, seolah pedang itu sudah menjadi milik mereka. Seperti yang diharapkan, kerumunan berseru setelah mendengar ini. Untuk menarik orang, Lelang Wansiang merilis informasi tentang beberapa harta karun terlebih dahulu. Di antaranya ada pedang bernama Lone Star. Itu adalah artefak peringkat setengah bumi. Artefak peringkat setengah bumi jarang ditemukan di dunia. Bisa dikatakan itu adalah senjata dewa. Dengan tidak adanya artefak tingkat bumi, itu adalah senjata terbaik. Setiap kali senjata seperti ini muncul, itu akan menyebabkan badai darah dan banyak orang akan kehilangan nyawanya. Hanya pembangkit tenaga listrik sejati yang layak mendapatkannya. Seolah mendengar perbincangan orang banyak, gadis berwajah oval itu berkata dengan bangga, tentu saja pedang ini milik Tuan Muda Kita. Siapapun yang berani merebutnya akan menjadi musuh Tuan Muda Kita, dan musuh lembah daun merah. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkannya. Suara gadis itu sangat keras, seolah-olah dia memperingatkan semua orang untuk tidak mempunyai ide apapun tentang artefak peringkat setengah bumi. Yufei juga tercengang. Dia tidak menyangka pihak lain juga ada di sini untuk Lone Star Sword. Lalu, dia menatap Lin Suan dengan ekspresi khawatir. Namun, yang membuatnya merasa lega adalah Lin Suan tidak memiliki ekspresi apapun. Dia tidak marah, juga tidak khawatir. Lin Suan sangat tenang. Kata-kata gadis itu tidak membangkitkan emosi apapun dalam dirinya, juga tidak membuatnya takut. Seperti yang dikatakan orang-orang itu, harta karun semacam ini hanya bisa diperoleh oleh mereka yang memiliki kekuatan. Dan kekuatan bukanlah sesuatu yang bisa diteriakkan. Dia percaya bahwa mereka berdua bukanlah satu-satunya yang datang untuk Lone Star Sword. Mungkin para pendekar pedang yang kuat akan datang juga. Ketika saatnya tiba, pertarungan sesungguhnya akan dimulai. Pedang bintang tunggal, mata Lin Suan bersinar. Dia bertekad untuk mendapatkannya. Terima kasih telah menonton!